Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah Masih dengan bursari Kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya pada tema 1 Kali ini kita akan ke subtema kedua Tentang sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi Nah, mari kita simak bersama Selamat belajar Pertemuan sebelumnya, Bursari sudah membahas tentang sumber bunyi Nah, saya ingatkan kembali ya Sumber bunyi adalah Segala sesuatu yang bergetar Dan menghasilkan bunyi Contohnya, antara lain Pada alat musik Gong Gitar Marakas Dan alat musik yang lainnya Sekarang kita akan mempelajari tentang indera pendengar Taukah kalian Apa indera pendengar kita? Ya, benar Telinga Telinga adalah indera pendengar kita Mari anak-anak kita kenali bagian-bagian telinga kita Telinga kita Telinga kita Dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama Telinga bagian luar Yang kedua Telinga bagian tengah Dan yang ketiga Telinga bagian dalam Telinga bagian luar Terdapat bagian Daun telinga Lubang telinga Dan gendang telinga Kemudian pada telinga bagian tengah Terdapat Tiga tulang pendengaran Dan saluran eustachius Yang menghubungkan Telinga bagian tengah Dengan rongga mulut Kemudian Telinga bagian dalam Terdiri dari Tingkap jorong Tingkap bunder Tiga saluran setengah lingkaran Dan bagian yang berbentuk Seperti rumah siput Yang disebut Koklea Cara kerja telinga Taukah kamu Bagaimana prosesnya Sehingga kita dapat Mendengar sebuah bunyi Suara yang berasal Dari luar Masuk ke telinga Melalui udara Suara tersebut Akan ditangkap oleh Gendang telinga Dan menyebabkan Gendang telinga kita bergetar Nah Getaran ini Yang nantinya Akan diteruskan Oleh tulang-tulang pendengaran Ke telinga bagian dalam Tepatnya Di ujung saraf Kemudian Oleh saraf Getaran tersebut Akan disampaikan Ke otak Sehingga Kita dapat Mendengar Sebuah bunyi Anak-anak Kita harus selalu Menjaga kesehatan Dan kebersihan diri Begitu juga Dengan telinga kita Harus selalu Kita bersihkan Secara lutin Jangan Mengorek-ngorek Telinga kita Atau Masukkan Benda Kedalam Telinga Karena Hal tersebut Bisa merusak Gendang Telinga kita Kelainan Pada Telinga Taukah Kalian Jika Tidak Merawat Telinga Dengan Baik Telinga Kita Bisa Mengalami Kelainan Dan Terserang Penyakit Kelainan Pada Telinga Misalnya Antara Lain Tuli Dan Perikondritis Atau Inpeksi Telinga Bagian Luar Dan Masih Banyak Yang Lainnya Nah Sekarang Mari kita Kerjakan Beberapa Latihan Soal Berikut Jangan Lupa Catat Soal Dan Jawabannya Pada Buku Tugas Tematik Selamat Mengerjakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh